Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Frankly Speaking. Tanpa berlama lagi, episode 6, mari kita review. Akhirnya Kibek dan Onwuju bisa bergabung kembali dengan kru yang lain. Semua nampak khawatir. Dan wanita pasangan Kibek bahkan sampai menangis lega lalu memeluknya. Tim mengambil video kesempatan langka itu. Jonghun bisa merasakan kembalinya dua orang itu kini terasa berbeda. Kibek mengenang masa lalu. Ia dan Jonghun ternyata berteman dan menyukai siswi yang sama. Di tempat lain, Jonghun mengganggu kesendirian Wuju dan mulai melantur mengatakan, andai dirinya memacari Wuju di masa kini, pasti ia akan jadi pacar yang keren. Keduanya hendak kembali ke penginapan dan berpapasan dengan Kibek. Namun Wuju tampak menghindari Kibek dengan cara yang sungguh konyol. Kibek tak peduli dan pergi begitu saja. Shooting kembali dimulai. Tema kali ini adalah sarapan bersama pasangan. Semua peserta sibuk membuat sarapan terbaiknya. Namun Kibek malah membuat masakan yang tak terlalu estetik. Yaitu menu kaki bebong pedas. Wuju tersenyum penuh arti melihat itu. Dan semua pun terkejut. Kala Kibek berpasangan dengan wanita pasangannya terakhir kali. Dan wanita itu mengabaikan Kim Jonghun. Wanita itu lalu diwawancarai jika sebetulnya Kibek bukanlah tipe dirinya. Tapi ada kalanya Kibek terlihat tulus. Tak ada yang keren darinya. Namun Kibek berbeda dari yang lain. Dan tiba-tiba ada tambahan peserta. Wanita baru yang terlihat sangat anggun juga cantik. Kim Jonghun tersenyum penuh arti pada Wuju. Sedangkan para pria lainnya terpada. Ternyata persamaan diantara empat peserta pria itu adalah memiliki cinta pertama yang sama. Yaitu seorang wanita bernama Min Cho Hee. Karena Jonghun menebak dengan benar. Jadi kali ini yang pertama berkencan dengan Cho Hee adalah dirinya. Dan Cho Hee diberikan kesempatan untuk memilih satu pria lain lagi. Tanpa ragu ia pun memilih Kibek. Wuju meminta maaf. Ternyata ia mendapat ide acara dari buku milik Kibek. Lalu menghubungkannya dengan Jonghun dan pria-pria lainnya. Kibek pun mencoba mengerti. Ia tak marah. Shooting ketiganya berpindah ke taman hiburan. Dan ada seorang anak kecil yang menjahili Kibek. Membuatnya bersin. Dan akhirnya saklarnya kembali aktif. Semuanya menaiki wahana disco pang-pang. Bahkan para penulis acara pun ikut. Bukannya fokus shooting. Tapi Wuju dan Kibek malah heboh sendiri dengan permainan itu. Karena Jonghun seorang selebritas. Ia banyak diganggu orang-orang yang ingin berfoto dengannya. Namun sekelompok orang sudah terlalu berlebihan. Dan Jonghun terlihat terganggu. Bahkan seperti terguncang. Kibek pun datang menurut Jonghun pergi. Ia marah dan memberikan ucapan mautnya pada anak-anak itu. Hingga banyak orang yang merekamnya. Sang adik akhirnya harus menggeret Kibek untuk pergi. Wuju memarahi kelakuan Kibek yang ikut campur itu. Dan akhirnya keluarlah unek-unek Kibek selama ini. Ia merasa sakit hati. Karena Wuju telah menggunakan kenangan pribadinya untuk acara TV Wuju. Kibek tersakiti. Tapi Kibek berusaha memahami Wuju. Karena Wuju pasti tak bermaksud jahat. Diam-diam para staff mulai menyukai sikap lugas dari Kibek. Ia pun tersenyum-senyum sendiri mendengar hal itu. Min Chahi diberikan kejutan ulang tahun dari para pengisi acara. Semua orang merayakannya. Namun ternyata hari itu juga adalah hari ulang tahun Wuju. Para kru telah melupakannya. Tapi tim Jong-hun memberikan kejutan untuknya. Membuat Wuju merasa tak enak hati karena beberapa kru tak menyukai ide itu. Karena mereka tengah sibuk bekerja. Kibek seolah tersadar setelah berbincang dengan Chahi. Ia lalu mendatangi Wuju yang sedang menikmati suasana malam. Ia membawakan masakannya tadi. Kaki bebong pedas. Untuk merayakan ulang tahun Wuju. Sungguh kelakuan yang aneh sekaligus perhatian. Karena itu adalah makanan kesukaan Wuju ketika ia sedang stres. Dan mereka pun menikmati pesta kembang api. Tapi tiba-tiba sungguh keadaan yang kacau. Peserta wanita tiba-tiba meninggalkan acara. Dan Jong-hun juga mengatakan jika ia dan Wuju dulu pernah berpacaran. Dan episode 6 pun berakhir dengan Wuju yang tiba-tiba jadi peserta di acaranya sendiri.